Joseph Gombau minta maaf kepada bonek usai Persebaya kalah menyakitkan dari Persib. Joseph Gombau memohon maaf sebesar-besarnya kepada fans Persebaya Surabaya atau bonek usai timnya kalah dari Persib Bandung. Persib Bandung sukses merebut 3 poin penting dalam lanjutan pekan ke-15 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, Sorewib. Sebenarnya, Bajul Ijo sukses menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 atas Persib lewat Bres Bruno Moreira. Namun, musibah datang saat babak kedua, Persebaya pun harus kebobolan 2 gol dari tembakan mantan striker mereka, David Da Silva. David Da Silva sukses memboyong 2 gol yang memastikan Persib Bandung pulang dengan bahagia sebelum jeda internasional dimulai. Usai laga, pelatih Persebaya Surabaya pun mengaku bahwa kekalahan ini disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mendasar anak asuhnya. Persebaya memulai pertandingan kurang mulus, karena kebobolan di menit awal karena kita tidak bertahan dengan baik, ujar Josep Gombau setelah laga. Dan akhirnya membalikkan keadaan di babak pertama lewat efort besar, kita unggul 2-1. Tapi di babak kedua, saya pikir bahwa para pemain melakukan kesalahan yang membuat lawan bisa memenangkan pertandingan. Saya sebenarnya yakin bahwa pada laga ini Persib menang, tapi karena kita melakukan kesalahan dan mereka mempersipakan diri dengan baik dan seluruh respek untuk mereka, Persib. Dan mereka telah melakukannya dengan baik, tetapi saya kecewa dengan kekalahan ini, karena kesalahan-kesalahan simpel dan lakukan kesalahan taktik. Hal seperti ini sangatlah mendasar dalam sepak bola, tapi kami tidak memiliki hal mendasar tersebut, ujarnya. Pelatih asal Spanyol tersebut menambahkan bahwa timnya kalah karena kesalahan kecil pada momen-momen tertentu. Tidak semua terjadi pada babak kedua, kita kalah karena melakukan kesalahan dalam beberapa momen yang membuat mereka mencetak gol, ujar Josep Gombau. Kita hilang konsentrasi dan mereka bisa memanfaatkan second ball. Saya tidak melihat bukan soal kesalahan saat bertahan. Karena pada gol pertama adalah kesalahan pemain bertahan saat mengantisipasi throw in. Lalu pada gol kedua, juga seperti itu Persib dapat second ball yang tidak dapat direbut oleh pemain persebaya yang akhirnya dikonversi Persib jadi gol kedua, ujarnya. Pelatih asal Spanyol tersebut kecewa dengan kekalahan tersebut. Karena itu, Josep Gombau meminta maaf kepada fans setia persebaya Surabaya atau bonek usai gagal mempersembahkan 3 poin saat jumpa Persib Bandung. Jadi, saya minta maaf kepada fans yang tidak bisa mempersembahkan 3 poin, ujar Josep Gombau. Mestinya semua kecewa, ini semua soal tim untuk bekerja lebih baik pada laga-laga selanjutnya sebagai salah satu bentuk progres permainan. Ujarnya, kekalahan ini membuat persebaya tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara. Misi putus dominasi Persib Josep Gombau ingatkan ini ke pemain persebaya. Pelatih persebaya Surabaya, Josep Gombau coba menanamkan sikap positif kepada pra-pemainnya jelang menjamu Persib Bandung dalam laga pekan ke-15 BRI Liga 1-2023-2024, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Duel persebaya VS Persib bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai tuan rumah, persebaya bertekad untuk meraih kemenangan sekaligus memutus dominasi Persib yang dalam tujuh pertemuan terakhir tidak terkalahkan. Mereka memiliki tim yang bagus, mereka juga punya penyerangan yang bagus, kata Josep Gombau dikutip dari laman resmi persebaya, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Tetapi kami juga menanamkan harus punya winning mentality di setiap pertandingan. Jadi pastinya saya ingin menekankan bahwa harus memenangkan pertandingan, tambahnya. Skuad persebaya saat ini dalam kondisi bagus, dengan beberapa pemain kunci seperti Hernando Ari dan Song Ui yang siap untuk tampil setelah tugas internasional dan sanksi akumulasi. Dalam sejarah pertemuan terakhir antara kedua tim, persebaya berhasil meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Terakhir kali persebaya mengalahkan Persib di Stadion Gelora Bung Tomo pada musim 2019 dengan skor akhir 4-0. Gelandang persebaya, Zee Valente, juga menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam pertandingan ini. Ia siap bermain sebagai gelandang serang, gelandang bertahan, atau bahkan sebagai winger, sesuai dengan kebutuhan pelatih. Dengan catatan dua gol dan satu asis dalam sepuluh penampilannya bersama persebaya, Zee Valente telah membuktikan kemampuannya dalam kontribusi serangan tim, apapun yang pelatih butuhkan saya siap, kata Valente saat sesi konferensi pers. Flash sell persebaya Surabaya, tujuh pemain potensi dilepas bajul ijo, bonek ikhlas, berikut daftarnya. Jelang dimulainya putaran kedua Liga 1 2023, persebaya Surabaya santer melepas pemain-pemainnya untuk makin merampingkan skuad asuhan Josep Gombau. Dilansir tribunwow.com, sebelum dilatih oleh Josep Gombau, persebaya Surabaya yang dipimpin Aji Santoso sempat mendatangkan beberapa pemain baru untuk menyambut Liga 1 2023. Terlebih, persebaya Surabaya juga menargetkan juara di Liga 1 2023 ini. Akan tetapi, jelang berakhirnya putaran pertama Liga 1 2023, persebaya Surabaya kini kabarnya bakal melepas tujuh pemainnya. Dilansir tribunwow.com, dari tujuh pemain yang santer dilepas oleh persebaya Surabaya tersebut, lima di antaranya merupakan talenta-talenta lokal bajul ijo. Melirik dari unggahan Instagram story at ligawakanda.it pada Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023 lalu, nama-nama seperti Denny Agus, Ferdinand Sinaga, Alwi Selamat, Brilian Aldama, serta Rizky Dwi kabarnya bakal dilepas oleh persebaya Surabaya. Minimnya menit bermain dan kalah saing dengan pemain-pemain inti persebaya Surabaya membuat lima sosok milik bajul ijo tersebut bakal dilepas. Akan tetapi, sosok Alwi Selamat, Brilian Aldama, dan Denny Agus hanya akan dilepas dengan status pinjaman dari persebaya Surabaya. Brilian Aldama, Denny Agus, Rizky Dwi, Alwi Selamat, Ferdinand Sinaga masuk dalam daftar for sale, ada sekitar 6-8 pemain lokal dan asing yang masuk daftar dilepas, tulis at ligawakanda.it terkait rumor transfer persebaya Surabaya. Alwi Selamat, Brilian Aldama dan Denny Agus on loan, dipinjamkan, red. Lanjut at ligawakanda.it terkait pemain persebaya Surabaya yang bakal dilepas tersebut. Selain pemain lokal, rekrutan asing persebaya Surabaya juga dikabarkan tengah masuk opsi bakal dilepas oleh manajemen bajul ijo. Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram story at Liga garis bawah dagelan, sosok Paulo Victor dan Dusan Stefanovic menjadi dua nama asing persebaya Surabaya yang terancam dilepas pada putaran kedua Liga 1 2023 nanti. Sosok Paulo Victor yang diproyeksikan menjadi mesin gol baru persebaya Surabaya justru melempem di gelaran Liga 1 2023 ini. Total, Paulo Victor baru mencetak satu gol di Liga 1 2023 ini di persebaya Surabaya hingga pekan ke-14 ini. Sedangkan Dusan Stefanovic yang digadang-gadang bakal jadi suksesor Leo Lelis di persebaya Surabaya juga belum kunjung menampilkan performa impresif meski memiliki banderol mahal. Dusan Stefanovic sering kebobolan saat menjaga lini pertahanan persebaya Surabaya selama putaran Liga 1 2023 ini, apabila ketujuh pemain persebaya Surabaya tersebut dilepas, maka bajul ijo bakal menjadi klub yang sibuk di bursa transfer paru kedua Liga 1 2023 mendatang, patut dinantikan siapa saja yang bakal dilepas oleh persebaya Surabaya di bursa transfer putaran kedua kelak. Terima kasih telah menonton!